Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys bagaimana kabarnya semoga baik-baik saja ya dan kali ini saya punya satu lagi pekerjaan tv polytron 32in yang dengan keluhan tuh gambarnya itu warnanya ungu ya guys ungu dan nanti sesetelah beberapa saat atau beberapa detik nanti menjadi menjadi double untuk gambarnya itu dan kerusakan semacam ini fake dari gelas panelnya ya seharusnya untuk kerusakan semacam ini harus ganti gelas panelnya tapi disini ini saya akan saya akan usahakan untuk memperpanjang pemakaian dari TV ini ya semoga aja berhasil ya nanti ya karena untuk penggantian gelas panel ini harganya mahal ya dan harganya itu 80% dari dari harga TV nya ini ini sendiri guys jadi disini saya akan usahakan untuk bisa di diperpanjang umurnya ya buat pemakaiannya dan TV ini bertipe PLM 32 32 M11L ya dan kebetulan masih segel ya guys oke langsung kita bohonglar guys oke guys ini untuk casing sudah saya lepas ya jadi kita coba lagi untuk kondisi TV nya ya apakah masih seperti yang tadi ya untuk kerusakannya ya oke sudah muncul untuk logo polterod nya dan ini untuk awalnya itu normal guys jadi setelah beberapa detik gambar akan menjadi berubah warnanya dan menjadi double ini untuk seperti yang di video ya gambarnya tuh warnanya berubah-rubah ya kadang normal kadang jadi ungu tapi untuk double image nya tetap ya dia masih double ya oke kita cek untuk tikon nya ya guys oke sini kita lepas dulu ya untuk framenya ya penutup dari timing kontrolnya ini ya dan kita kita TV kita nyalakan dan untuk tahap pengecekan tegangan dulu ya guys ini untuk panel dia memakai produk dari Samsung ya oke TV untuk TV kita nyalakan ya dan kita siapkan untuk Multitester nya ya Multitester untuk Probe yang hitam kita pasang di sasisnya dari atau dari bodi dari TV nya ya di tes dulu bagian VIN nya ya VIN nya itu 11,4 guys normal ya 11,4 oke dan ini VGL nya guys minus 11,3 ya dan ini VGH VGH atau VON nya ya 27,7 normal juga ya karena di bagian temen kontenernya nggak ada tulisannya guys kita langsung cek-cek itu saja bagian kapasitor yang besar-besar itu dan ketemulah untuk tegangan tegangannya Oke kita cek lagi untuk VDD nya guys kita cari VDD nya nah ini 15,3 oke normal selanjutnya kita tes tuh VCOM nya ya nah ketemu ini VCOM nya itu 6,6 guys 6,6 ya oke ya normal juga kemudian di nggak tahu ini CKV atau CKVB ini ya 8 8 8,1 ya untuk yang tadi 8 8 pas yang sebelahnya tuh 8,1 dan sebelahnya lagi minus 6 ya dan kita tes di sebelah kanan ya untuk KOF nya ini ya kita bandingkan di sebelah kanannya ini kayaknya yang yang sebelah kiri guys yang nggak ada ada selisih tegangan ya kita bandingkan lagi ya ini 6,6 untuk VCOM nya sama ya sama sebelah kiri oke sama dan kita lanjut ini tegangan CKVB atau CKV CKV ya nah ini ada selisih selisih komanya guys yang tadi 8,1 ini 8,0 ya kita cek lagi sebelahnya 8,1 kita bandingkan di sebelah kiri ya 8,1 oke sama ya dan ini minus 11 ya yang di sebelah kiri minusnya 6,2 oke kita cut jalur yang sebelah kiri ya kita ambil yang sebelah kiri aja ada selisih ada selisih sedikit sekali untuk tegangan ya cuma di komanya aja oke guys akan saya kiri dulu ya untuk jalurnya yang akan kita potong ya oke guys ini sudah saya kiri ya yang jalur yang mau saya potong nih ya karena ada dua jalur yang selisih tegangan yang satu selisih komanya yang minusnya tadi lumayan agak banyak ya oke ini sudah saya potong ya untuk jalurnya ya jadi untuk jalurnya itu ada ada beberapa yang saya potong ya jadi ini 21221 untuk yang saya potong ya jadi hampir semua ini yang saya potong ya dan untuk pemotongan ini sangat jalurnya sangat kecil sekali ya jadi harus pakai alat bantu pembesar ya kaca pembesar ya oke setelah saya potong kita asalnya pengujian ya oke guys waktunya yang kita tunggu tunggu ya untuk pengetesan atau pengujian dari hasil pengkatan jalur tadi ya ini TV sudah saya hidupkan dan tadi untuk gambar setelah beberapa detik dia akan berubah ya akan berubah warnanya dan menjadi double ya dan ini hasilnya guys kita tunggu beberapa saat ya nanti dia berubah atau tidak ya kalau berubah lagi atau gambarnya menjadi warnanya eh kacau atau menjadi ungu tadi kita harus menyambung dari jalur yang kita kita putus tadi ya dan pindah ke sebelah kanannya ini sudah beberapa detik ya guys sudah enggak enggak berubah lagi ya semoga aja ini yang yang betul ya yang dipotong ya oke guys tidak berubah warnanya ya udah udah betul yang sebelah kiri ya yang kita potong ya karena setelah ada analisa tadi ya untuk selisihnya tegangan tadi ya dan ini nanti akan coba saya coba setengah jam ya atau 30 menit ya dan kita mulai dari jam pakai jam ini aja ya 13.00 ya kita mulai dari jam 1 nanti hasilnya gimana ya kita amati bersama ya 30 menit ke depan tetapi saya video saya akan skip dulu ya biar enggak kelamaan karena ini sudah beberapa detik mungkin satu menit sudah ya masih oke ya gambarnya ya oke sudah jam 1 lebih 11 menit ya gambar masih tetap oke ya berarti untuk pekerjaan hari ini semoga aja selesai ya dan kita tunggu sampai eh jam 13.30 ya guys biar 30 menit sekarang baru kita rapikan ya sementara ini sudah oke ya sementara ini sudah oke ya oke guys untuk kali ini sudah pukul 13.30 menit berarti TV ini sudah saya hidupkan dari jam 13.00 sekarang 13.30 jadi 30 menit sudah saya coba ya guys dan hasilnya masih oke dan disini saya akan mencari penjelasan mungkin ada yang bertanya-tanya ya kenapa kok eh dipotong jalurnya kok menjadi TV kok menjadi normal lagi ya TV ini eh untuk signal dari signal raw nya ini dia eh jadi satu ya alias satu sumber dari IC ini ya guys satu sumber dari IC ini kemudian dicabang menjadi dua ya jadi ini paralel ya yang sebelah kanan ya terus ke jalur raw nya dari panel ini ya atau gambar sampingnya ya dan yang dicabang lagi ke sebelah kiri ya kebetulan yang yang trouble itu di sebelah kiri ya guys untuk glass panelnya di sebelah kiri ini ada yang mungkin semi-shot atau gimana dia terganggu signal nya ya jadi gambarnya jadi seperti tadi dan kebetulan tadi kita yang kita potong yang sebelah kiri ya jadi signal itu hanya mengandalkan satu dari sebelah kanan saja ya harusnya kan di paralel menjadi dua kanan kiri ada signal yang bersamaan jadi gambarnya itu lebih lebih tajam ya karena ini hanya mengandalkan satu sinyal yang sebelah sebelah kiri eh sebelah kanan ya jadi mungkin untuk kepadatan gambar agak berkurang sedikit ya oke guys TV sudah saya rapikan ya ini ya dan semoga penjelasan saya tadi bisa diterima ya guys karena untuk saya juga masih belajar ya untuk kerusakan TV untuk LCD atau LED ya jadi mungkin ada yang terang jelas dengan penjelasan saya tadi silahkan mengisi di kolom komentar ya guys oke guys kiranya cukup sampai disini dulu ya untuk video kali ini ya dan semoga bermanfaat tetap semangat tetap berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh evaluasi lanjutan ini melibatkan pakar pendidikan dan berbagai organisasi kemasyarakatan dan membangkannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati